Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa investasi kini menjadi tren di kalangan generasi milenial. Mulai dari investasi reksadana, saham obligasi, hingga investasi tabungan emas. Ya karena memiliki investasi ini dianggap menjadi sebuah kebutuhan terutama untuk mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan. Aku logam mulia sih. Enggak, belum. Karena belum punya pikiran kesih itu kali ya, belum cukup denenya juga. Aku sekarang itu ada saham sama obligasi. Tertarik? Tertarik banget. Tertarik. Apalagi kayak sekarang tuh harganya makin lama makin tinggi gitu kan. Penting sih, karena buat sumberan kita itu penting banget. Buat hari tuanya sih gitu. Penting banget karena untuk jangka ke depan tadi ya Mbak, biaya-biaya itu penting banget. Kata investasi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Namun bagi sebagian besar masyarakat, investasi sulit untuk dilakukan. Bahkan cenderung membutuhkan biaya yang sangat besar. Padahal sekarang investasi mudah sekali untuk dilakukan. Bahkan tidak memerlukan modal yang besar. Salah satunya adalah dengan berinvestasi emas. Investasi kini menjadi salah satu tren yang sedang digandrungi oleh kalangan milenial. Beragam jenis investasi dapat dimanfaatkan. Seperti reksadana, obligasi, deposito, saham, dan emas. Namun tak perlu khawatir akan dana yang terbatas. Kini ada jenis investasi tabungan emas yang ternyata sangat menarik untuk dicoba. Sebagai tren kekinian, penabung emas bisa menjadi cara tepat untuk berlatih investasi jangka pendek hingga menengah yang aman dan minim akan resiko. Kelemahannya apa? Ya karena dia ada fisiknya, maka dia juga rentan untuk dicuri, diambil, atau kelupaan, salah naruh, tergeletak, dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara kelebihannya, akses likuiditas yang mudah dan dia masih pegang barangnya. Emas ini cocok untuk investasi jangka pendek. cocok untuk investasi jangka menengah, pendek ke menengah. Kenapa? Karena kenaikan harga emasnya relatif sedikit di bawah reksadana campuran, tapi di atas on par dengan obligasi atau suatu utang. Bila produk investasi lain pada umumnya harus memiliki modal yang besar, investasi menabung emas bisa dimulai dengan modal yang kecil. Seperti tabungan investasi emas melalui aplikasi online. Soldo tabungan emas di aplikasi tersebut biasanya dapat dicetak menjadi emas batangan fisik atau bahkan dicairkan berupa uang. Selain lebih aman dan dinilai, minim akan resiko jika dibandingkan dengan investasi lainnya. Investasi emas dinilai dapat menjamin perekonomian yang lebih baik di masa mendatang. Dari Jakarta, Nila Matsuna dan Eka Rusmanda, INews melaporkan.